Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, di video ini Saya sedang berada di Warung Soto Ada sebuah pertanyaan kemarin ya Ada mas, gimana caranya Membagi bisnis kita Dengan Ketika kita berada di tempat kerja Sedangkan Kita harus melayani pelanggan dan pelanggan kita itu Harus cepet-cepet dilayani, kalau gak dilayani Dia lari, ada yang tanya seperti itu Dia main dropship ya Dan dia nanya seperti itu Nah Jawabannya sederhana ya Antara Anda bekerja Dan Anda sedang bisnis Itu adalah dua kegiatan yang berbeda Jadi, teman-teman wajib paham ya Bahwa Kerja sama usaha itu Dua hal yang berbeda Jika Anda bekerja, itu Anda masih Di bawah orang lain Aliasnya Anda masih di bawah Anda harus patuh dengan atasan Anda Sedangkan usaha Anda tidak perlu patuh kepada siapapun Kecuali Konsumen Anda Nah Lalu bagaimana cara mengatur Waktunya mas? Kalau menurut saya Ya kalau mengatur waktu ya Ya manfaatkan waktu luang Anda Jadi misalkan Anda lagi Misalkan kerja, lagi pas istirahat Dan Anda bisa melayani pelanggan tersebut Atau mungkin Anda bisa melayani di salah-salah kerjaan Anda Tapi itu pun kalau Bos Anda tidak marah Nah kalau bos Anda marah Dan Anda ketahuan Maka konsekuensinya Anda juga harus tahu Anda bisa dikeluarkan dari kerjaan Ya Jadi harus Benar-benar paham hal ini Memang untuk 100% fokus Melayani jet pelanggan dan ini Anda tentunya harus longgar banget Waktunya harus longgar Harus luang Karena melayani pelanggan itu juga butuh konsentrasi loh Apalagi kalau kita berbicara tentang closing ya Closing orang Kita closing Disitu sambil jalan itu kita mempelajari karakter orang juga Ya Ini orang yang nanya di closing gimana Nah Oke Mengatur waktu sekarang Sekarang kita bicarakan mengatur waktu Tinggal bagaimana kerjaan Anda itu Sistemnya bagaimana Kerjaannya Kalau kerjaannya itu modelnya santai Ya mungkin Anda bisa ngobrol dengan atasan Anda Bahwa Anda Punya bisnis Nah cuman ini Agak jarang ya Atasan yang memperbolehkan Anda chatting bisnis Di saat kerjaan Tapi bisa jadi itu Mungkin juga Gitu ya Misalkan nih Anda lagi kerja di seseorang Terus Anda bilang ke dia Mas Atau mbak Atau ibu Ibu saya sebenarnya punya bisnis Dan saya harus melayani Sambil di sela-sela kerjaan saya Apakah boleh Kayak gitu ya Jadi Teknik nomor satu Ya minta izin dulu Kalau ternyata Oh boleh silahkan Asalkan gak ganggu kerjaannya Asalkan kerjaannya beres Maka atasan Anda itu Bos Anda itu adalah orang yang Very good ya Orangnya baik banget Kalau dia memperbolehkan seperti itu Tapi Kalau ternyata Tidak boleh Ya maka Anda harus menerima Karena kalau dalam Islam Akadnya ketika Anda bekerja Maka ya Anda Harus loyal dengan kerjaan Anda tersebut dulu Tersebut dulu harus loyal Setelah itu baru Bisnis Anda menjadi Sampingan Lalu bagaimana mas agar maksimal Ya agar maksimal Ya gak usah kerja Agar maksimal ya Anda fokus di bisnis Anda Nah Cuman kalau disini ceritanya Anda lagi menjalankan bisnis sampingan Bisnis sampingan ya Anda harus Bener-bener bisa mengatur waktu Mengkondisikan Bagaimana biar bos Anda Atasan Anda itu gak kecewa Pelanggan Anda juga gak kecewa Karena ketika Anda punya kerjaan Dan Anda punya bisnis sampingan Maka bos Anda sekarang ada dua Bos yang menggaji Anda tiap bulan Sama customer-customer Anda Itu adalah bos Anda Nah Ini pertanyaan yang unik Bagaimana membagi waktu Saya tidak bisa menjawab secara detail Anda yang bisa menjawabnya sendiri Ya Anda yang tahu Kapan longgarnya waktu Anda Dan Anda bisa memberikan pengertian Kepada customer Anda Bahwa Anda memang lagi bekerja Oke Kalau pembeli Anda itu Mau menerima kekurangan Anda Karena kekurangan Anda mungkin Kalau Anda bekerja ini Anda kan lemot ya Nah Kalau pembeli Anda Mau menerima itu Ya berarti itu rejeki Anda Kalau ternyata belum menerima Ya ini lambat dan macam-macam Ya udah Berarti itu bukan rejeki Anda Ya Ini video singkat Ya Semoga Sedikit menjawab pertanyaan Yang teman-teman tadi Gak usah bingung Cara melayani konsumen Gak usah bingung Ya Sampaikan aja Apa adanya Anda lagi kerja Dan ketika pembeli Anda tetap menunggu Dan mau menunggu Silahkan Ya Itu berarti pembelinya baik Dan Anda Anda juga Beruntung Ya Anda beruntung Sorry Blank Nah Seperti yang tadi itu Yang intinya Anda harus meter-meter bagi waktu lah Bagi waktu Nah itu Kalau pengen bener-bener luang ya Resend Ya gak kerja gitu ya Tapi Saran saya ketika 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 keuangan Anda Belum stabil Ya Kalau ketika keuangan Anda Belum ter-cover dari bisnis Anda Dan hari ini Kondisi Anda Sudah bekerja Saran saya Saran saya Jangan resign Koras Oke Sedikit dulu video dari saya Ini tadi iseng-iseng Saya di soto ayam Pengen ngobrol dengan teman-teman semua Oke Sampai jumpa di next video Assalamualaikum Selamat menikmati